Halo selamat datang, lagi bareng gue seperti biasa Adam Haris Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja Udah lama banget gue gak buat video dan kali ini gue kembali dengan video yang Membuat gue amat sangat semangat untuk ngebuatnya ya Yaitu sesuai judulnya Rekor Dunia Baru untuk Batu Ruby So stay tune gue akan ceritakan perjalanan Batu Ruby termahal di dunia ini Jadi di bulan Juli tahun 2022 Salah satu petinggi Furajems yaitu perusahaan tambang Ruby di Mozambik Mendapat telpon pada malam hari yang terus menerus Saat ia terima telponnya ia sangat amat dikagetkan Karena mendapatkan info dari staffnya disana bahwa Mereka menemukan 101,74 raw gem kualiti Ruby For your information, gem kualiti Ruby sebesar ini Itu sebelumnya diklaim belum pernah ditemukan Mungkin kalau low quality banyak Tapi itu pun 100 krat juga agak jarang ya Cuma mungkin masih ada Tapi gem kualiti this big itu belum pernah ditemukan Jadi ketika itu dikabari Mereka sangat kaget Akhirnya langsung mereka terbang ke Mozambik Dan melihat langsung bahwa benar Ternyata ditemukan So long story short Kira-kira lebih di bulan Februari tahun 2023 Batu ini akhirnya dikirim ke Bangkok Nah ketika batu ini sampai Barulah the real world begin Batu raw sebesar ini akan ditentukan value akhirnya Dari kesempurnaan hasil akhir cutting batu ini So tidak boleh ada salah langkah dalam proses cutting batu ini Karena cutting batu itu kalau udah sekali di cutting itu gak ada andonya Gak bisa di back kayak di game Sekali cutting dan sekali salah langkah Ambiar Ibaratnya kalau value batunya bisa maksimal Karena adanya kesalahan bisa jadi value-nya nanti gak jadi maksimal Jadi mereka sangat amat berhati-hati Inilah yang menjadikan batu ini itu didiskusikan oleh begitu banyak ahli gemologi Gem expert bahkan sampai tukang cutting atau master cutter Batu ini dianalisa bukan hanya oleh satu orang dan satu lembaga Tapi banyak lembaga Misalnya Dr. Peretti dari Gem Research Swiss Lab Itu ikut membantu menganalisa batu ini Marty L. Carty dari Verofront Lab Ia adalah founder-nya itu juga membantu menganalisa batu ini Lalu juga ada Daniel Managing Director dari Goblin Membantu menganalisa batu ini Apa yang dianalisa? Pertama ya mereka membantu menganalisa untuk menentukan bagaimana proporsi yang ideal dari batu ini Dimana penempatan table muka batu ini supaya mendapatkan tetap mempertahankan berat batu seberat-beratnya Tetapi juga mendapatkan proporsional yang begitu ideal Mereka menentukan dimana color access batu ini Dimana posisi inklusi batu ini Supaya nanti table-nya maksimal Dan bukan hanya dari analisa mereka Tapi proses ini juga melibatkan digital scanning 3D batu ini Jadi digital scanning ini mereka bisa lihat langsung Kira-kira opsi-opsi apa yang dapat diambil dalam menempuh dalam proses untuk cutting batu ini Setelah semua ini didiskusikan Mereka akhirnya berhasil mengidentifikasi beberapa masalah yang ada Setelah apa potensi masalah yang bisa terjadi saat proses atau menuju proses cutting Setelah mereka mengidentifikasi itu semua Barulah ditentukan Oke mereka dapat dari 101,74 ini Mereka akan bentuk Barulah pada tanggal 7 Februari Pekerjaan utama dari batu ini dimulai Yaitu proses cutting Dan master cutter yang dipilih dan dipercaya Untuk meng-cutting batu ini adalah Cirapat Ying Tawi Pipat Sangat amat Thailand Memang orang Thailand asli Ini master cutter Dialah yang dipercaya Akhirnya proses cutting dimulai Tentu dengan sangat hati-hati Dengan mengikuti panduan-panduan yang sudah disepakati bersama Jadi proses cutting itu tidak langsung dari 101 keret langsung jadi misalnya gitu Enggak ada tahapan-tahapannya Tahapan pertama itu dikupas dulu Dari 101,74 menjadi 99,94 keret Baru setelahnya ya Di proses bentuk akhir menjadi 55,22 keret Dan batu rubi ini Diberi nama Estrella de Fura Atau Star of Fura Star itu bukan star batunya Ada starnya ya Cuman artinya ini bintangnya lah Bintang dari Fura Games Dari perusahaan tambang Fura ini Ya kan Batu ini dideskripsikan oleh beberapa gemologist dan ahli Punyai warna intense dan vibrant red Dengan gelar Pigeon's Blood Tentunya Setelah proses panjang ini Batu ini menjadi jempis Ya berhasil Maksimal dan menjadi batu yang sangat amat indah Dan tentunya Batu seindah ini Semurni ini Sebesar ini Itu akan berakhir dan akan masuk ke balai lelang Dan balai lelang yang biasanya sering mengadakan auksion-auksion batu mahal Adalah balai lelang Sotheby Dan pada tanggal 8 Juni tahun 2023 Batu Estrella de Fura ini Terjual seharga 34,8 juta dolar Wow Yang dibeli oleh private buyer dari Middle East Tentunya kita gak tau namanya siapa Ya karena itu Dia gak mau diumumkan Ya kan jadi rahasia So Menjadikan batu ini sebagai batu ruby termahal di dunia Termahal di dunia Dan ukurannya juga jempisnya termasuk yang terbesar di dunia Dan mengalahkan rekor sebelumnya Yang dipegang oleh Sunrise Ruby Ruby asal Birma Dengan berat 25,59 keret Yang terjual seharga 30,3 juta dolar Di tahun 2015 Oleh balai lelang Sotheby juga Memang kalau bicara harga per keretnya Ruby Estrella de Fura ini mungkin setengahnya Dari Sunrise Ruby Karena Sunrise Ruby dengan ukuran 25,59 keret Itu terjualnya kan 30,3 juta dolar Yang menjadikan harga peretnya di atas 1 juta dolar Sedangkan Estrella de Fura ini harga peretnya Hanya 620 ribu dolar Cuman bicara whole piece of the stone ya Estrella de Fura sampai saat ini Memegang rekor menjadi ruby termahal di dunia Wow Well harapannya setelah menonton video ini Kita semua jadi bisa lebih mengapresiasi Atau lebih menghargai value dari suatu batu Terutama batu-batu yang memang kita tahu Gak mudah ditemukan langka Mungkin once in a lifetime finding Bisa dibilang kayak gitu Karena dibalik batu indah yang kita lihat Ada begitu banyak cerita Yang panjang Yang memakan biaya Memakan waktu Dan tentunya memerlukan keahlian Untuk dapat batu itu menjadi sempurna Dan bisa dinikmati atau bisa terjual Karena ingat ya Kalau ketemu Raph Itu salah proses cuttingnya Tentu value-nya yang mungkin tadinya bisa 10 juta Misalnya contohnya ya Itu bisa jadi tinggal 5 juta nanti Karena gak maksimal Dan proses untuk menuju kesempurnaan atau maksimal itu Tuh gak ada langkah mundurnya Ketika udah dilakukan Itu jadi mustepat Itulah menjadikan prosesnya begitu mahal Begitu panjang Gitu kurang lebih So gimana Kalian udah pasti Gue rasa sebagian yang nonton channel ini Udah tau cerita tentang Estrella de Fiora ini Ya cuman gue baru sempet buat Dan mudah-mudahan bisa Ngasih kalian cuci mata yang seger lah Lihat batu ini Untuk lebih jelasnya Kalau kalian mau lihat Perjalanan panjangnya Langsung mampir aja ke Youtubenya Fura James Atau GRS Dokumentarnya lengkap Silahkan nonton sendiri Thank you so much for watching Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa buat like Share dan Comment di bawah Kalau kalian juga suka Batu Rubi sama kayak gue Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya